kemudian apa yang terjadi dia ditipu setelah bisa masuk ke Malaysia akhirnya agent itu melepaskan mereka jadi apa yang dijanjikan pekerjaan, majikannya siapa, jenis kerja apa gaji itu adalah nihil kosong penipuan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi jumpa lagi di channel CGA TV oke guys apa kabar kalian semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu diberikan riski yang melimpa dan selalu dijauhkan dari skala mara bahaya amin oke sebelumnya aku ucapkan selamat menurunkan ibadah puasa dan sebentar lagi kita merayakan hari raya yang mulia hari kemenangan buat kita umat islam oke sekali lagi selamat hari raya mohon maaf belah batin buat teman-teman yang di luar sana yang selalu station di channel ini semoga kita senantinya diberikan rasa yang semangat untuk mencari riski di Malaysia ini ataupun di luar negeri buat teman-teman yang di Taiwan di Hongkong, Singapura semoga kita semua diberikan kesehatan amin amin oke hari ini aku akan ngebahas masalah TKI lagi apalagi kalau bukan TKI di tiktok aku pernah mengupload video dan banyak lagi komen masalah ya masalah pendatang asing masalah permit masalah melancong masalah ada yang mengatakan ditipu oleh majikan ada yang ditipu oleh ejen dan lainnya oke aku akan menerangkan aku akan memberikan satu pengalaman teman-temanku cerita dan aku akan memberikan satu nasihat buat teman-teman di luar sana oke kemarin ada yang komen kalau masuk ke Malaysia melalui ejen dan ejen itu bilang nanti di Malaysia akan dipekerjakan disini 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 intinya sudah jelas semua pekerjanya apa gajinya berapa majikannya siapa sudah jelas dan menggunakan paspor melancong kemudian apa yang terjadi nah dia ditipu setelah bisa masuk ke Malaysia akhirnya ejen itu melepaskan mereka jadi apa yang dijanjikan pekerjaan majikannya siapa jenis kerja apa gaji itu adalah nihil kosong penipuan jadi sekali lagi aku gak henti-hentinya menasihati teman-teman yang di Indonesia jika kalian ingin masuk ke Malaysia jangan ikut jangan menggunakan paspor melancong apalagi ejen-ejen yang tidak bertanggung jawab sekali lagi kalau kalian ingin masuk ke Malaysia ingin kerja ke Malaysia sebaiknya kalian mengikuti ejen-ejen resmi ejen-ejen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia Depnager kementerian luar negeri dan lain-lain jadi sangat-sangat rentan penipuan buat teman-teman apalagi mengikuti ejen yang menggunakan paspor melancong jadi sekali lagi buat teman-teman jangan percaya dengan ejen-ejen yang mengatakan jenis kerja nanti di Malaysia apa gajinya berapa banyak penipuan di videoku sebelumnya di tiktok di youtube banyak teman-teman yang berkongsi pengalaman pernah ditipu katanya kerja disini gajinya segini kerja ini setelah masuk ke Malaysia mereka gak diurus jadi intinya itu disuruh cari kerja sendiri disuruh hubungi teman-temannya jadi sangat-sangat merugikan buat teman-teman yang masuk melalui ikut paspor melancong jadi sekali lagi hati-hati cari ejen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia Depnager ataupun kementerian tenaga kerja Indonesia sangatlah hati-hati untuk memilih ejen ataupun majikan sekarang banyak mereka bilang kalau ikut melancong bisa membuat permain di dalam itulah ini jangan percaya itu semua bohong jadi sangatlah hati-hati untuk memilih tujuan Anda untuk memberikan satu kepercayaan buat teman-teman biar kalian itu gak ketipu lagi yang kedua sebaiknya kalian tanya ke teman-teman kalian mungkin kalian punya teman keluarga yang ada di Malaysia tanya dulu kerjanya apa jenis kerjanya gimana sistem gajinya gimana jadi sebelum kalian memutuskan untuk kerja ke Malaysia kalian sudah tahu agak-agak kerjanya seperti ini gajinya seperti ini dan kalau sambung permain itu harganya sekian jadi kalian bisa menentukan mau ke Malaysia ataupun enggak oke semoga ini bermanfaat dan aku harap gak ada yang ketipu lagi ketipu ejen buat teman-teman hati-hati oke akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dadot selamat menikmati selamat menikmati